Kami minta penjelasan apa yang terjadi bahwa memang si anak pada hari pertama masuk sekolah dilihat tidak menggunakan jilbab kemudian dipanggil oleh guru BK gitu ya secara cepat diceritanya kayak begitu dipanggil oleh guru BK. Di guru BK ternyata tidak bisa diselesaikan karena anak memang memutuskan untuk tetap menggunakan pakaian biasanya dan kemudian dimintalah atau didiskusikan lah kalau diversinya kepala sekolah anak mau menghadirkan orang tuanya. Kira-kira penyelesaian yang sekarang muncul itu ya bagaimana kondisi si anak ini kan kita harus ada juga pendampingan ya karena kan bukan tidak berisiko ya di dunia maya itu kita bisa lihat ya pro kontra kan ada juga yang menyalahkan yang orang tuanya ada segala macam kenapa menyebar-nyebar ini di medsos dan segala macam ini kan juga sampai menteri turun segala macam lah gitu-gitulah. Kembali lagi dalam BCL Bang Charles Low bicara seputar topik-topik kekinian hukum pemerintahan politik dan segala macamnya hari ini kita akan bicara tentang pelayanan publik sektor pendidikan pasti sudah pada tahu ya sekarang sudah lagi hangat di kota Padang khususnya tapi Sumatera Barat lah dan sudah menjadi isu nasional. Tujuan kita mendiskusikannya tidak lain tidak bukan menambah literasi masyarakat kita supaya tidak mengambil kesimpunan sendiri sendiri menimbulkan perasangka dan kesalahan sehingga dalam tanda petik menimbulkan kegaduan. Apa itu ya seputar penyelenggara pendidikan persoalan seragam persoalan jilbab kemudian ada isu diskriminasi dan segala macam dan saya pikir ini penting untuk kita diskusikan kenapa karena ini menyangkut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Sudah hadir bersama kita Uni saya ya dari Ombudsman Perwakil Sumatera Barat. Terima kasih Uni sudah mau hadir dalam acara BCL. Saya pikir tadi itu BCL itu siapa gitu ya ternyata yang ini BCL. Ternyata Bang Charles loh. Kita itu masih saudara jauh sama BCL satu lagi. Uni ini kan kenapa kita diskusikan ini jadi bukan untuk memperpanjang-panjang polemik ya tapi ini kita mau teman-teman penikmat informasi langgam.id melalui channel ini memahami kira-kira duduk persoalan seperti apa. Sehingga kemudian publik juga punya literasi lengkap berkait isu yang kemudian sekarang lagi viral tapi sudah mulai meredah ya karena katanya sudah mulai muncul penyelesaian. Sudah ada penyelesaian, kalau muncul sudah ada penyelesaian. Kira-kira seperti apa nih kronologisnya sehingga kemudian Ombudsman dalam tanda petik ya turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita tahu bahwa ada video yang viral ya terkait dengan pemanggilan orang tua murid yang memutuskan untuk tidak menggunakan kerudung di sekolah karena ada aturan untuk penggunaan kerudung dan kemudian dia menjadi viral gitu ya. Nah sering orang melihat bahwa kenapa terlalu banyak orang ikut nimrung dalam wacana ini gitu. Kan cuma satu orang nih yang bersuara kenapa harus dijadikan atau dibesar-besarkan ya. Sebetulnya dan Ombudsman pun ikut campur. Nah itu kan kenapa Ombudsman terus lembaga-lembaga negara sebegitunya memberikan perhatian pada akhirnya. Bisa disediakan cara kekeluargaan kan gitu. Iya. Nah memang Ombudsman akhirnya memanggil kepala sekolah. Jadi mengundang kepala sekolah untuk mengkoordinasikan apa yang sebetulnya terjadi di sekolah tersebut. Karena memang kami tentu harus mendengar langsung. Tidak hanya mendengar dari video yang viral itu. Nah ketika yang bersangkutan datang kami minta penjelasan apa yang terjadi bahwa memang si anak pada hari pertama masuk sekolah dilihat tidak menggunakan jilbab. Kemudian dipanggil oleh guru BK gitu ya. Secara cepat diceritanya kayak begitu. Dipanggil oleh guru BK. Di guru BK ternyata tidak bisa diselesaikan karena anak memang memutuskan untuk tetap menggunakan apa pakaian biasanya. Dan kemudian apa dimintalah atau didiskusikan lah kalau di versinya kepala sekolah anak mau menghadirkan orang tuanya gitu ya. Artinya orang tuanya hadir. Nah ketika orang tuanya hadir terjadilah hal yang seperti ini. Nah tentunya Om Budzman akan lihat fokus pada bagaimana sih sebetulnya penyelenggara layanan publik gitu ya. Merespon kondisi-kondisi atau aturan yang ada ini gitu ya. Ini seperti apa mestinya aturan yang ada di sekolah sebagai penyelenggara layanan yang mestinya adil tidak diskriminatif. Itu kan yang paling penting. Nah aturan ini posisinya seperti apa? Terus tindakan pelaksana atau guru itu semestinya seperti apa ketika persoalan-persoalan ini terjadi. Nah jadi kita harus lihat bahwa ini isu antara satu orang warga negara ya. Satu warga negara atau satu peserta didik yang merupakan warga negara Indonesia dengan penyelenggara layanan publik. Penyelenggara layanan publik ini kan pemerintah negara gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus hadir negara untuk menyelesaikannya gitu. Nah dengan pemanggilan ini atau dengan meminta kepala sekolah mengkoordinasikan kondisi ini. Akhirnya kita memutuskan untuk malah membuat inisiatif investigasi. Jadi investigasi prakarsa sendiri karena gak ada yang melaporkan ini. Dan menurut kami ini harus direspon secara cepat gitu ya. Nah permintaan maaf dan keinginan untuk merubah karena ada beberapa saran yang kami sampaikan. Itu menjadi satu yang baik menurut kami oleh penyelenggara layanan publik. Jadi keterbukaan mereka itu kan perlu kita apresiasi. Nah prosesnya pun cepat karena siang hari itu kami sudah mendengar dirjen SMK sudah mengajak untuk zoom meeting. Kami juga mengkoordinasikan kepada kepala dinas hari itu gitu ya. Baru via telpon dan hari Senin kemarin kami berkesempatan untuk mengajak datang ke kantor Ombudsman untuk meminta penjelasan lebih clear lagi apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah ada banyak hal ternyata yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan gitu ya. Dan hal-hal itu tentu sekali lagi kita lihat bahwa ada upaya-upaya mereka untuk menyelesaikan. Nah tapi penyelesaian yang sangat prinsip tentu kita harus bantu gitu ya. Kita harus bantu apa yang harus dibereskan. Apakah aturan itu saja dibiarkan seperti itu atau kita telisik dampak-dampak yang lainnya itu menjadi bagian yang terpenting. Nah atau ada isu lain yang nanti juga akan rentan muncul ke depan. Misal isu yang pernah masuk menjadi laporan di Ombudsman itu adalah ketidaktersediaan guru agama Kristen misalnya. Nah itu juga perlu kita pastikan atau kita juga mendengar dari kepala sekolah bahwa anak-anak yang non-Muslim juga ikut hadir di acara kegiatan keagamaan Islam. Nah pertanyaan saya mereka hadir itu karena harus ambil absen atau apa? Nah ini kan juga perlu kita saran Ombudsman untuk melakukan perubahan gitu ya. Itu tidak hanya karena soal kerudungnya saja tapi hal yang lain juga kita minta untuk dilakukan perubahan. Lagi-lagi kita sampaikan bahwa penyelenggaraan layanan publik itu harus adil dan tidak diskriminatif. Nah terkait dengan kasus ini Ombudsman tentu melihat dugaan maladministrasinya. Ya kan jadi kita kembali ada dugaan maladministrasinya. Dugaan maladministrasinya itu satu penyimpangan prosedur terkait dengan aturan itu pembuatan aturan itu. Dan yang kedua tindakan yang tak patut. Nah itu terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru. Jadi dugaan dua dugaan ini menjadi bagian yang akan kami investigasi. Hari ini teman-teman sudah ke lapangan artinya sudah ke SMK. Kita melihat bahwa di hari ini itu ada empat anak yang non-muslim sudah buka jilbab. Artinya apa gitu ya selama ini keberanian itu gak ada untuk melakukan itu. Jadi memberikan satu dampak dan itu dibiarkan. Artinya diberikan kebebasan di sekolah itu untuk membuka. Baru tadi pagi. Tadi pagi kan saya belum sempat cerita itu. Jam 10 tadi teman-teman ke SMK dan kami sudah lihat itu. Jadi satu hal perbaikan, perubahan sudah terjadi. Hal yang lain minggu depan kami akan ketemu lagi dengan kepala dinas untuk membicarakan apa yang sudah dilakukan. Hari ini kepala dinas menjanjikan akan mengeluarkan surat edaran terkait dengan upaya untuk melakukan perbaikan terhadap surat atau aturan-aturan yang ada. Nah tadi seperti yang kita sampaikan tadi itu kan kalau baju seragam di mana-mana kan kita punya baju seragam ya. Di kantor Ombudsman juga punya baju seragam. Ini di langgam juga pakai seragam. Nah di langgam juga ada baju seragam gitu ya. Tapi apakah baju seragam itu diseragamkan? Bentuknya kah? Modelnya kah? Di Ombudsman bisa beda-beda orang punya model. Ya kan? Nah jadi seragam dalam keberagaman. Mestinya kan kayak begitu ya. Jadi tetap ada keberagaman itu dihargai. Kira-kira gitu Bung Calet. Dan yang lagi-lagi kami sampaikan bahwa prinsip atau azas penyelenggaraan layanan itu harus adil dan tidak diskriminatif gitu. Non-diskriminatif itu menjadi bagian yang terpenting yang harus diperhatikan oleh semua penyelenggaraan layanan. Baik, pada bagian itu saya mau beritahu juga mungkin sebagian kita belum familiar ya dengan Ombudsman. Jadi jangan salah juga nih ya. Ini ada yang bilang Ombudsman ini kayak LSM gitu. Ombudsman ini lembaga negara yang tugasnya mengawasi. Jadi lembaga negara dia punya kantor di pusat, di Jakarta sana dan punya kantor perwakilan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Saya lengkapi aja. Ombudsman itu... Tugas mengawasi pelayanan publik. Penyelenggaraan layanan publik. Kemudian kita kenal dengan kalau ada tindakan-tindakan di luar ketentuan, kalau bahasa umur semua itu malamistrasi. Dan ini jelas ya. Kalau saya pun secara hukum bisa memandang memang ada malamistrasi ya. Terutama dalam konteks penentuan standar pakaian seragam bagi siswa yang non-muslim tadi. Dan fakta yang tadi disampaikan itu menarik. Saya khawatir mudah-mudahan tidak gunung esnya. Tidak fenomena gunung es yang kemudian ya... Seperti yang kita lihat, pemerintah juga sudah mengatakan bahwa di dalam instruksi yang lama yang bagi saya itu sudah tidak berlaku lagi ya. Karena itu instruksi wali kota. Di mana sekarang susah SMA itu sudah menjadi kewangan gubernur. Ya mestinya pemerintah provinsi segera membuat regulasi yang pas dan tepat untuk menindak lajuti. Supaya peristiwa-peristiwa terulang, peristiwa yang sama tidak terulang. Kenapa? Karena kan terjemahan-terjemahan atas instruksi yang lama itu yang kemudian hari ini tampaknya masih terasa ya. Dan tidak jadi gunung es itu katanya sih tidak ada paksaan. Faktanya kemudian kan ada yang kemudian setelah peristiwa ini berani buka jilbab atau bagi yang dia non-muslim ya. Itu yang saya pikir juga penting. Kira-kira penyelesaian yang sekarang muncul itu ya. Bagaimana kondisi si anak ini? Ini kan kita harus ada juga pendampingan ya. Karena kan bukan tidak berisiko ya. Di dunia maya itu kita bisa lihat ya pro kontra kan. Ada juga yang menyalahkan yang orang tuanya dan segala macam. Kenapa menyebar-nyebar ini di medsos dan segala macam. Ini kan juga sampai menteri turun segala macam lah gitu-gitulah. Dalam konteks anak ini sebagai pihak yang dalam tanda petik menyuarakan tindakan malamstrasi itu gimana? Apakah Om Musman melakukan pendampingan khusus atau apa? Kalau Om Musman seperti yang tadi Charles sampaikan kan mewenangnya itu melakukan pengawasan. Kalau pendampingan tentu tidak ada ya Om Musman ya. Tentu nanti harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain. Nah makanya kerja-kerja seperti ini kan kerja-kerja kolaboratif gitu ya. Kita tahu ada aspek psikologis ini yang akan menjadi dampak dari apa namanya peristiwa ini. Bagaimana kita harus mendampingi si anak ataupun keluarga. Atau kalau misalnya terjadi yang seperti yang disampaikan Charles tadi. Kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan apapun lah. Kalau kita kan bilang ada kekerasan psikologis, kekerasan fisik misalnya gitu. Kurang-kurangnya kekerasan psikologis. Kata-kata itu kan kekerasan psikologis. Ini apa yang harus dilakukan oleh si anak. Nah menariknya dari pertemuan kami kemarin itu. Kepala Dinas menyampaikan bahwa sekolah harus membuat saluran pengaduan. Dignas harus membuat saluran pengaduan di webnya. Sehingga kami membayangkan kalau misalnya itu sudah disosialisasikan oleh Dignas. Siapapun boleh mengadukan. Jadi ada saluran untuk orang mengadu. Dan kami juga harus sampaikan Ombudsman sebagai lembaga yang punya dua mandat itu. Pertama pencegahan malah administrasi. Yang kedua menerima laporan masyarakat gitu ya. Kita juga sudah membuka. Jadi dari dulu kita punya saluran pengaduan. Jadi masyarakat bisa juga menyampaikan pengaduan-pengaduan terkait dengan hal ini gitu. Sehingga yang kita harapkan itu penyelenggara layanan itu betul-betul semakin baik kualitasnya gitu. Jadi upaya kita untuk memperbaiki penyelenggaraan layanan itu kan sebetulnya ditujukan agar masyarakat ini mendapatkan keadilan. Ketika keadilan itu bisa diwujudkan maka cita-cita negara kita untuk sejahtera itu bisa disiapkan gitu ya. Karena kan dasarnya itu kalau penyelenggaraan baik gitu ya penyelenggaraan layanan baik tentu masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari penyelenggaraan layanan itu. Apalagi penyelenggaraan layanan di sektor pendidikan itu menjadi sektor yang sangat esensial, sangat mendasar gitu ya. Sehingga penting untuk kualitas itu menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Makanya di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 masyarakat itu punya kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Dan saya rasa tindakan itu bagian dari itu juga ya. Satu sisi kita bisa lihat bagian juga dari pengawasan. Iya betul. Ada suatu tindakan yang mungkin bagi dia tidak sesuai ya. Saya pikir kita bisa lihat juga itu bagian dari kontrol atau pengawasan dari masyarakat. Ini kelebihannya niat kalau sudah ngomong itu saya susah menggerakannya. Biasanya saya potong. Nah yang ketiga Oni, kita tarik agak umum dikit lah. Kita mungkin kita merespon juga, mengapresiasi respon cepat dari Pemprov ya. Yang kemudian menyelesaikan masalah ini dan kemudian tidak pergi kemana-mana. Dan secara personal juga yang bersangkutan para guru juga sudah saling memaafkan ya. Termasuk juga orang tua juga sudah datang. Termasuk juga di penyebatan dialog lah. Saya pikir ini bagus ya. Tapi di satu sisi juga Pemprov akan melakukan evaluasi juga. Dan bahkan tadi bikin edaran atas kebijakan-kebijakan yang mungkin di lapangan ya. Kalau secara normatif mungkin bisa dikatakan belum diskriminatif ya. Karena ada pengecualian tanpa paksaan dan sebagainya. Tapi begitu dilaksanakan lapangan ini yang penting yang harus dikontrol. Saya pikir ini penting di evaluasi juga. Kita apresiasi langkah Pemprov. Secara umum nih, saya mau lihat layanan pendidikan di Sumatera Barat lah. Hasil dari pantauannya Om Usman ya. Jadi kita hanya bicara persoalan ini saja. Ada keleman-keleman lain nggak sih? Di sektor pendidikan kita itu misalnya dalam konteks pelayanan publik. Bagaimana sih kualitas pelayanan itu? Ada faktor penghutan juga dan segala macam-macam. Apakah sudah mulai baik atau gimana? Yang pasti di tahun 2020, substansi yang paling banyak dilaporkan itu adalah sektor pendidikan. Per 2020 ya? 2020. Jadi kita jangan hanya sibuk di isu itu saja. Tapi ada isu lainnya juga kemudian. Harus kita lihat juga bagaimana membenahi sektor pendidikan kita. Jadi yang paling banyak dilaporkan itu adalah sektor pendidikan. 2020 selain pertanian, terus jaminan sosial dan kepolisian gitu ya. Itu menjadi bagian yang satunya lagi kepegawaian. Oke. Catatan juga buat Pemprov. Sekalian lah. Secara kompresif lah. Ya. Kalau melakukan apa lo aja. Ya. Jadi ada 5 substansi itu yang pasti tadi yang kita bilang itu sektor pendidikan itu paling banyak. Nah ya pasti soal dana komite masih menjadi persoalan gitu ya. Di mana komite ataupun sekolah memungut uang gitu. Itu menjadi catatan penting untuk semua masyarakat. Dan ada juga yang tidak melaporkan tapi bentuknya konsultasi. Jadi ya konsultasi itu banyak gitu ya. Di tahun ini aja kita konsultasi itu menerima 330 konsultasi dari masyarakat. Tapi bentuknya enggak laporan. Jadi kita menguatkan, memberikan informasi sehingga dia bisa melakukan tindakan pengawasan secara mandiri gitu. Nah kalau dari yang itu tadi soal dana komite. Selain itu juga soal kalau isu pendidikan itu kemarin itu kan kita PPDB online. Oh ya. Nah itu juga menjadi catatan penting di dalam pelaksanaan layanan apa namanya PPDB online itu. Ada banyak sekali laporan-laporan yang masuk dalam pengawasan Ombudsman saat itu gitu ya. Terus juga yang lainnya itu kalau di pendidikan soal ini tindakan tak patut itu juga banyak. Masih banyak. Jadi kualitas pengajar, kualitas pendidik itu menjadi catatan penting buat kita gitu ya. Bahwa kata-kata yang enggak patut, sikap yang enggak patut gitu ya. Karena ini kan juga menjadi bagian yang penting yang diperhatikan oleh pengambil kebijakan nanti ya. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidik sehingga betul-betul melayani itu. Itu kan menjadi bagian penting. Karena reformasi birokrasi itu kan memang memperbaiki cara berpikir, cara tindak kita yang tadinya dilayani menjadi melayani. Anak SD kelas 1 pun harus kita layani gitu kan. SMP, SMA, begitulah kira-kira. Kalau itu main rotan sekarang enggak bisa lagi. Ya itu kan dan sekarang itu kan memang tidak ada rotan sekarang gitu ya. Tapi kan kata-kata gitu ya. Kata-kata. Dan anak-anak kan sekarang semakin hari kan mereka juga semakin kritis ya. Direkam-kata bicara dulu. Ya direkam, divideokan gitu kan. Nah ini menjadi bagian yang penting untuk kita perbaiki bersama-sama. Artinya layanan dasar pendidikan ini harus menjadi perhatian pengambil kebijakan. Artinya penyelenggara layanan yang lebih apa ya institusi ya secara umum. Jadi dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat terutama untuk SMK dan SMA. Dan dinas pendidikan kota kabupaten untuk SMP, SD dan apa untuk PAUD dan segala macam TK PAUD gitu ya. Itu perlu menjadi perhatian. Dan rugi kita kalau kita enggak memperhatikan sektor pendidikan ini secara optimal gitu ya. Praktik dual beli seragam masih? Masih kemarin itu. Paket-paketnya sampai lima baju itu. Iya pasti. Baju batik, baju putih. Charles pasti tahu lah sebagai orang tua ya yang. Saya masih muda nih. Oh enggak maksudnya orang tua itu maksudnya orang tua dari anak-anaknya gitu ya. Charles sangat mudah sekali baru 12 tahun. Mudah marah masih. 12 tahun yang lalu 12 kayak lebih lah ya. Nah jadi itu yang menjadi catatan kita untuk layanan pendidikan ini gitu. Dan berharap, tentu harapan kita dengan berbagai laporan-laporan yang ada ini. Pemerintah juga menyegerakan untuk melakukan perbaikan. Dan saya mendengar kalau soal PPDB kemarin itu sudah mulai mereka mempersiapkan PPDB untuk tahun berikutnya gitu ya. Nah buktinya tadi pagi itu mereka minta lagi surat dari Ombudsman terkait masukan-masukan Ombudsman kepada dinas di mana masyarakat melaporkan. Jadi kan Ombudsman memberikan beberapa saran perbaikan yang harus dilakukan oleh dinas pendidikan. Baik, itu tadi penjelasan dari ini ya cukup kompresif. Dari seputar isu yang viral dan Alhamdulillah sudah mengarah ke penyelesaian. Dan kita tidak memotret itu sebuah masalah yang sederhana. Tapi perlu evaluasi dari penyelenggara pendidikan kita bahwa memang diskriminasi itu tidak diperbolehkan. Terutama bagi peserta didik. Ya terhadap guru yang kemudian yang sudah terlanjur melakukan kesalahan ya saya pikir juga perlu dilakukan pembinaan. Apakah nanti silakan saja ya Pemprov yang lebih arif untuk melakukan model pembinaan seperti apa yang bisa dilakukan. Karena ini juga penting dan saya tidak mau kejam juga ya harus melakukan sanksi yang berlebihan juga. Karena toh yang bersangkutan juga sudah mulai melakukan kesalahan. Kecuali ini dilakukan secara sengaja oleh yang bersangkutan. Lalu yang penting juga layanan pendidikan secara umum penting. Kenapa? Karena kita sudah pernah perda pendidikan ya. Di Sumatera Paran itu punya perda pendidikan. Nah pastinya Pemprov juga ini mungkin bagi saya alpa juga ya untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang kemudian di masa lalu sebenarnya sudah tidak ada lepan lagi pada masa sekarang. Dimana kemudian kewenangan itu sudah bergeser. Dan ini jadi penting juga untuk sama-sama kita paham. Oke Uni silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Closing? Saya silakan aja Uni untuk menyimpulkan sendiri. Oke. Yang paling penting itu adalah kita sama-sama nih memahami tentang keberadaan lembaga negara yang namanya Ombudsman gitu ya. Ombudsman itu seperti apa? Ini lembaga negara yang lahir melalui Undang-Undang. Undang-Undang nomor 37 tahun 2008. Misalnya sudah panjang, 2021. Iya. Iya kalau kehadiran Ombudsman kalau sejarahnya sebetulnya tahun 2000 Ombudsman sudah ada. Namanya Komisi Ombudsman Nasional. Tapi lahirnya berdasarkan Kepres nomor 44 tahun 2000 gitu kan. Dan kemudian atas dasar gerakannya Charles dan kawan-kawan. Karena Kepres itu diketahui sangat lemah sekali. Ada angin besar aja dia bisa hilang gitu kan. Padahal salah satu cita-cita reformasi itu adalah melakukan reformasi birokrasi. Dimana yang namanya good governance itu menjadi cita-cita. Maka Charles dan teman-teman serta banyak orang di berbagai wilayah Indonesia ini memperjuangkan lahirnya Undang-Undang. Dan sekarang justru kita memperjuangkan juga dong bagaimana dia masuk ke dalam Undang-Undang dasar gitu kan. Supaya semakin kuat apa namanya posisinya. Nah di Undang-Undang itu, di Undang-Undang 37 itu dinyatakan bahwa Ombudsman itu merupakan lembaga negara yang memiliki Wawenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara gitu ya. Pemerintah termasuk nih orang kan kadang-kadang lupa ya. Swasta, BUMN, badan hukum milik negara. Makanya laporan BPJS juga banyak dilaporkan ke kita gitu kan. Terus juga perseorangan. Jadi perseorangan yang menggunakan anggaran negara atau ditugaskan untuk melakukan penyelenggaraan layanan dengan menggunakan anggaran negara seluruh aktivitasnya atau sebagian gitu ya. Nah dari itu tadi saya juga sudah sampaikan ada dua. Akhirnya tugas dan fungsinya Ombudsman. Tugas pencegahan terjadinya maladministrasi karena yang diawasi itu adalah terkait dengan maladministrasi. Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, undang-undang misalnya. Tindakan kesewenang-wenangan gitu ya. Tidak menggunakan wawenang sesuai dengan tujuannya. Melakukan pengabayan itu namanya maladministrasi. Nah jadi mencegah maladministrasi ini bagian ini sebetulnya. Dia sudah terjadi dugaannya ada tapi ke depan apa yang harus kita perbaiki gitu ya. Yang kedua itu menerima laporan masyarakat. Nah yang sering menjadi perlu dipahami oleh masyarakat itu bagaimana sih kita melapor ke Ombudsman. Ya kan? Kita datang ke Ombudsman melapor datang tanpa membawa dokumen gak bisa gitu ya. Karena undang-undang. Datang marah-marah saja. Marah-marah saja mengungkapkan kemarahan gitu ya. Bukan marah, mengungkapkan kemarahan terhadap penyelenggara. Itu gak akan diproses gitu ya. Karena kan banyak masyarakat yang karena sebel ke penyelenggara layanan publik. Jatang ke Ombudsman mengatakan ini harus diperbaiki, ini harus diperbaiki. Itu belum jadi laporan. Itu mungkin baru konsultasi namanya gitu ya. Tapi dia menjadi laporan kalau si pelapor sudah membawa persaratan. Persaratannya itu adalah jelas identitasnya. Nah jadi Ombudsman gak akan. Misalnya Charles bikin surat terus gak jelas nama, gak jelas siapa. Itu gak akan diproses. Tapi pelapor dirahasiakan namanya? Pelapor bisa dirahasiakan atas permintaan pelapor. Banyak pelapor juga bilang gak perlu dirahasiakan gitu. Tapi pelapor bisa dirahasiakan karena permintaannya gitu. Atau kita melihat, Bu Pak ini kayaknya harus sebaiknya dirahasiakan. Kita juga bisa memberikan saran gitu ya. Nah tapi lebih banyak itu kita menerima dari si pelapor sendiri. Dia akan tanya, Pak kalau kami, Bu kalau kami ditulis nama kami aman kami. Nah pertimbangan kita akan membantu dia untuk memutuskan. Terus yang kedua itu, yang berikutnya itu dia membuat apa yang kita bilang. Ya betul, kronologis. Terus juga membawa dokumen bahwa mereka sudah melaporkan. Yang penting sekali itu dia sudah melaporkan langsung ke penyelenggara. Karena di undang-undang kan di undang-undang pelayanan publik kan disampaikan bahwa sudah melaporkan terlebih dahulu ke penyelenggara layan publik kecuali kalau laporan itu bisa menyangkut nyawanya. Atau waktu, misalnya terkait dengan nyawa, pergi ke rumah sakit gitu. Tindakan belum juga diberikan padahal ini sudah hampir meninggal gitu ya. Nah itu juga bisa, kami lakukan namanya respon cepat ombudsman. Atau datang ke kantor polisi, dapat ancaman dan segala macam. Karena ancaman dan segala macamnya itu, itu juga masih bisa dirahasiakan. Dan waktu, misalnya besok nge-wisuda, ternyata ada masalah nih di kampus gitu ya. Itu kita bisa lakukan respon cepat ombudsman. Nah yang berikutnya itu, laporan itu tidak berusia lebih dari 2 tahun Charles. Dan berikutnya itu, laporan itu tidak sedang dalam proses pengadilan. Nah laporan bisa diantar langsung, tapi dalam kondisi pandemi, ombudsman membuka saluran daring yang kita nggak perlu datang langsung. Jadi masyarakat, saya pikir perlu tahu itu juga. Sehingga kita nggak, apa namanya, tidak kesulitan untuk mengakses ombudsman. Karena ombudsman kan harusnya diakses oleh banyak orang gitu ya. Kalau sekarang kita memahami, jangankan mengenal ombudsman secara keseluruhan gitu ya. Kata ombudsman ini aja aneh buat kita. Iya kan? Kalau kita kata ombudsman itu sangat aneh sekali. Karena dia berasal dari kata, bukan bahasa Inggris juga. Bahasa Austriana. Skandinavia. Iya kan, Skandinavia kuno gitu. Dan itu disadur oleh ombudsman-ombudsman secara sedunia. Jadi ombudsman itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi ombudsman itu ada di dunia. Ombudsman Indonesia ini menjadi anggota asosiasi ombudsman internasional. Itu kira-kira. Ya itu tadi sosialisasi tentang ombudsman dan ombudsman. Saya pikir besok ini Ori harus bayar untuk iklan. Luar biasa, panjang lebar. Seperti mendengar kuliah undang-undang tentang ombudsman kita. Terima kasih nih ya. Sama-sama. Sekali lagi kita ingatkan bahwa ini bukan ramah-ramah untuk terus berpolemik, tapi bagaimana membangun literasi. Dan kita hadirkan narasumber yang, apa ya, yang qualified ya. Yang kemudian memang betul-betul mengikuti proses persoalan yang kemarin tadi atau tadi yang sudah kita bahas. Jadi bukan orang-orang yang nggak jelas juga ya. Sehingga kemudian informasinya makin nggak jelas. Terima kasih sekali lagi niat dan buat teman-teman Ori terus bersemangat. Dan jangan lupa bagi yang kemudian mengalami, ya tindakan-tindakan Pak Administrasi di tempat lain, seluruh sektor pelayan publik, silahkan ngadul ke ombudsman. Di mana kantornya silahkan cari di Google saja. Karena kalau saya sebutkan nanti salah alamat orangnya nih. Jalan sawahan nomor 58. Jalan sawahan ya, nomor 58. Yang sekarang di depannya itu lagi dibongkar galiannya. Saya lihat itu juga bagian dari Pak Administrasi ya. Tidak lama, tidak dibersihkan itu bekas bokarnya. Itu saja. Salam. Bechalers. Selamat tinggalnya. Jangan lupa. Selamat tinggalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!